Halo semua, selamat datang di Asa Kitchen Seperti biasa, di video kali ini Aku mau bagi lagi salah satu resep Untuk ide jualan di car free day Ataupun bisa dijual di rumah juga Rasanya enak banget, ini namanya tahu baso Ada dua varian, ada original Dan pedas rawit, seriusan Rasanya ini enak banget teman-teman bisa jual Mulai dari harga Rp 2.000 aja per piece-nya Karena ini ukurannya sedang Dan cara bikinnya juga gampang banget ya Pertama-tama, siapkan sebanyak 700 gram mayam giling bagian dada Ataupun paha, kemudian tambahkan 2 butir putih telur, kemudian 1 buah labu siam yang udah diparut Menggunakan parutan keju Kemudian airnya diperas ya Setelah itu masukkan seasoning Ada lada, garam, penyedap, micin, bawang goreng Kemudian terakhir Masukkan seledri dan tepung tapioca Sebanyak 150 gram Atau setara dengan 15 sendok makan ya Lalu ini diaduk Sampai semuanya tercampur dengan merata Aduk-aduk aja secara perlahan Menggunakan spatula ataupun Tangan ya Kalau misalnya mau pakai tangan tuh Lebih cepet Aduk aja seperti ini Sampai semuanya tercampur dengan merata Nah ini dia Adonannya udah tercampur dengan merata Hasilnya jadi seperti ini Dan siap untuk digunakan Supaya cepet Ini aku masukin ke dalam plastik segitiga Ataupun plastik piping bag Kemudian lubangi sebagian Ujungnya ya teman-teman Buat nanti kita seprotkan ke dalam Si isian tahunya Selanjutnya siapkan secukupnya tahu Ini aku pakai tahu pong Ataupun tahu sumedang ya Kita lubangi bagian tengahnya Karena kalau pakai tahu pong ini lebih simple Karena gak ada isiannya ya Jadi kita langsung aja masukkan ayam Yang udah kita bumbui tadi Kita masukkan aja Sesuai selera Kalau mau penuh Ataupun mau dijual 2 ribu Jangan terlalu banyak Kalau mau dijual 3 ribu Ini boleh ya diisi sampai gendut kayak gitu Nah lakukan proses yang sama Sampai seluruhnya selesai Dan tahunya terisi semua Nah oke setelah tahunya terisi semua Kemudian siapkan panci Ataupun kukusan Kita isi dulu ya Untuk mengukusnya Kemudian susun tray atau sarangannya seperti ini Kemudian susun tahu di atas saringannya Nah ini kita susun aja Aku pakai saringannya kecil Jadi ini untuk beberapa kali ya teman-teman Aku gak punya yang besar Nah kita susun aja seperti ini Terus kalau misalnya ini Mau dikasih aneka topping Juga boleh banget ya Untuk toppingnya bebas sesuai selera Disini supaya bisa Nanti customer bisa pilih varian rasa Jadi aku bikin 2 varian rasa Ada original dan pedas cabai rawit Tinggal dikasih aja rawit di bagian atasnya seperti ini Dan lakukan proses yang sama Sampai seluruhnya selesai Setelah itu kita akan kukus kurang lebih 25 menit Atau hingga tahunya ini cukup matang ya teman-teman Nah udah tinggal ditunggu aja sampai matang By the way Untuk harga 2 ribuan ini tuh standar ya teman-teman Karena aku pakai tahunya itu Tahung yang kecil Nah jadi ternyata ada beberapa ukuran Ada yang kecil, sedang dan besar juga Nah ini aku pakai yang ukuran kecil Jadi kalau misalnya dijual Seharga 2 ribu rupiah Ini pas banget ya Dengan isianya Nah udah ini udah mateng Siap untuk disajikan Kalau misalnya dibuat frozen food Ini bisa banget ya Untuk divakum sealer Jadi bisa tahan sampai 6 bulanan Ataupun kalau misalnya mau langsung digoreng Juga boleh banget Ini bisa digoreng Ataupun dikukus ya teman-teman Nah oke Sampai disini dulu untuk videoku kali ini Buat teman-teman Makasih udah nonton videonya Sampai bertemu di videoku yang berikutnya ya Sampai jumpa